Intro Pelaksana tugas Gubernur Aceh Insinyur Nova Irian Shah MT menerima kunjungan silaturahmi 20 orang pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Aceh di rumah kediamannya Banda Aceh pada Sabtu 25 Juli 2020. Nova menyambut pengurus organisasi profesi guru itu dengan tangan terbuka dan mendengar secara seksama aspirasi para cegu yang disampaikan Ketua PGRI Aceh Al-Munzir. Munzir mengawali pembicaraan dengan ucapan terima kasih kepada orang nomor 1 Aceh itu karena berkenan menerima kehadirannya meski baru mendarat dari Jakarta. Ketua PGRI Aceh itu mengapresiasi kerja keras PLT Gubernur Nova dan jajaran pemerintah Aceh yang pantang menyerah menghadapi tantangan membangun Aceh. Termasuk tantangan dalam menuntaskan pembangunan 12 ruas jalan tembus antar kabupaten kota di pelbagai pelosok Aceh yang tak kunjung selesai sejak puluhan tahun silam. PLT Gubernur Nova menurut Munzir dan diaminkan oleh 20 pengurus PGRI yang hadir telah berusaha meningkatkan harkat dan martabat guru dengan meningkatkan kesejahteraannya terutama guru-guru SLTA, SMK, dan SLB yang berada di bawah kewenangan pemerintah Aceh. Menanggapi apresiasi, usulan, dan saran dari ketua dan pengurus PGRI Aceh tersebut, PLT Gubernur Nova Iryansyah mengaku bisa merasakan detak jantung dan denyut nadi para guru di seluruh Aceh. Nova sepakat fungsi PGRI Aceh memperjuangkan kesejahteraan guru, peningkatan kapasitas, dan memberi bantuan hukum bagi anggotanya. Namun, harus dilakukan sesuai sumpah dan janji pegawai negeri sipil sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. PGRI sebagai wadah berserikat dan berkumpul, dilindungi oleh undang-undang dan memperjuangkan hak-hak anggota pun harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan. PGRI harus fokus pada substansi bukan pada aksi orasi atau unjuk rasa, karena guru merupakan bagian dari pemerintah sebagai abdi negara di bidang pendidikan. Terima kasih telah menonton!